Kekayaannya mencapai 1,55 triliun. Inilah pencapaian karir Ardi Bakri, suami Nia Ramadhani. Kehidupan profesional dan personal Ardi Bakri selalu menjadi sorotan banyak orang. Tak hanya dikenal sebagai suami dari artis tenar Nia Ramadhani, Ardi Bakri ialah putra bungsu dari Konglomerat dan politisi Abu Rizal Bakri, yang pernah menjabat sebagai menteri. Aninda Ardian Syah Bakri, demikian nama lengkapnya. Terlahir di Lampung pada tanggal 22 April 1979. Ayah dari tiga anak ini kini menjabat sebagai Chief Executive Officer dari TV One dan juga Ketua Umum Kobi atau Komite Olahraga Beladiri Indonesia. Tak hanya dikenal sebagai CEO stasiun TV swasta, Ardi juga memiliki kekayaan berlimpah dari sejumlah bisnis dan usahanya bersama Bakri Group. Perusahaan yang menggurita tersebut mencakup berbagai bidang, seperti infrastruktur, telekomunikasi, pertambangan, properti, migas, media, dan lainnya. Ardi lahir dari ibunya yang bernama Tati Murni Triyati dan ayahnya Abu Rizal Bakri. Ia memiliki dua orang kakak yakni Anindya Bakri dan Anindya Anistya Bakri. Adapun sang ayah Abu Rizal Bakri dikenal luas sebagai tokoh masyarakat, politikus, dan juga pengusaha. Namanya pun sering berada dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Selain itu, ayahnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kabinet Indonesia Bersatu, dan Ketua Umum Partai Golkar. Dengan demikian tak heran jika sepak terjangnya pun kerap menjadi konsumsi masyarakat luas. Ardi ialah generasi ketiga dari Bakri Group, perusahaan konglomerat yang didirikan tahun 1942 oleh sang kakek, Almarhum Ahmad Bakri. Bakri & Brothers yang diketahui menjadi pionir industri manufaktur pipa baja RI, juga merupakan bagian dari Bakri Group yang menggurita. Ardi sendiri telah menunaikan pendidikan tingginya di tahun 2001 dan 2005. Ia merupakan lulusan S1 Science, jurusan keuangan dan bisnis internasional, dari Universitas Georgetown di Washington DC, Amerika Serikat. Kemudian ia melanjutkan jenjang S2 jurusan keuangan dari McCollum Graduate School Business, Universitas Bentley, Amerika Serikat. Pendidikan master telah berhasil diselesaikannya saat ia berumur 26 tahun. Sejak kepulangannya dari menimba ilmu di luar negeri, Ardi telah melakoni karirnya secara multitasking dengan gemilang. Tak hanya berkontribusi dalam beberapa anak perusahaan Bakri Group saja, ia bahkan berani berinovasi dan mendirikan perusahaan baru. Sejak tahun 2007 hingga 2017, Ardi diketahui menjabat sebagai Direktur Utama TV One. Ia juga merangkap sebagai Presiden Direktur TV One sejak 2007 sampai sekarang. Kejakapan Ardi pun makin diakui setelah dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Latifi Media Karya di tahun 2008 sampai 2011. Belakangan, Ardi tak hanya menjabat sebagai Direktur dari PT Bakri Global Ventura. Ia juga didapuk menjadi komisioner PT FIFA Media Baru untuk periode tahun 2008 hingga 2012. Di saat yang hampir bersamaan, ia menjabat sebagai komisioner PT Asia Global Media per tahun 2009 hingga 2012. Dari tahun 2012 hingga 2017, ia dipercaya menduduki posisi Presiden Direktur PT FIFA Media Baru. Sementara itu, Ardi menduduki posisi CEO dari FIFA.co.id pada tahun 2011 hingga tahun 2017. Saat itu ia sekaligus merangkap sebagai Presiden Direktur PT Latifi Media Karya dan CEO dari TV One. Dan kini masa keemasannya masih berlanjut. Ia masih menjabat sebagai Presiden Komisaris dari PT FIFA Media Baru. Sejak tahun 2017 lalu, ia pun menduduki kursi Wakil Direktur Utama dari PT Bakri & Brothers TBK sejak 2018 sampai sekarang. Memasuki tahun 2015, pria penyuka olahraga ini berhasil membuat sebuah terobosan. Ia mendirikan Komite Olahraga Beladiri Indonesia atau COBI yang resmi dideklarasikan pada Februari 2016. Sejak saat itu hingga kini, Ardi menjabat sebagai Ketua Umum COBI. COBI telah menjadi wadah bagi petarung MMA atau Mixed Martial Arts di Indonesia. Jabang olahraga Beladiri yang campuran ini kemudian makin populer setelah ditayangkan di TV One. Program acara tersebut bernama One Pride MMA. Sementara itu, di tahun 2019, COBI menjadi bagian dari International Mixed Martial Arts Federation atau IMMAF yang kerap menghelat kejuaraan kelas dunia. Sejak tahun 2020 lalu, COBI dikabarkan bergabung dengan Komite Nasional Olahraga Indonesia atau KONI. Dengan begitu, bukan tak mungkin jika di kemudian hari Mixed Martial Arts di Indonesia dapat menjadi cabang baru di Olimpiade. Digetip dari cermati.com, pertahun 2020 kekayaannya menembus angka 1,55 triliun. Ia tak hanya memiliki etos kerja yang tinggi, ia juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana lagi rendah hati. Meski memiliki kekayaan yang tak akan habis untuk tujuh turunan, namun tak ada kata malas dalam kamus Ardi. Tak hanya menjalankan perannya di bidang media saja. Di ranah properti, Ardi dikabarkan mempunyai belasan apartemen. Ia juga menjadi owner beberapa hotel bintang 5 yang tersebar di Jakarta, Bali, hingga Lampung. Selain dikenal sebagai pionir dengan terobosannya, Ardi berani melakukan perubahan branding dan sistem agar dapat berkembang dan bergerak maju. Contohnya seperti di awal karirnya sewaktulah TV menjadi TV One. Ardi berani mengubah strategi, branding, hingga konsep sajian acaranya. Dari hiburan menjadi khusus olahraga dan berita. Berkat perubahan dan pembaruan yang dilakukannya, kini TV One pun dikenal makin andal dan terdepan sebagai stasiun TV khusus berita. Bersinarnya karir Ardi Bakri dapat menjadi teladan positif dan inspiratif. Masyarakat bisa belajar bahwa sejumlah terobosan, perubahan dan pembaruan dapat membuka jalan baru untuk kesuksesan.